selamat menikmati silahkan klik link yang terdapat di pojok kanan atas nah di kesempatan kali ini kita akan mereview produk Sinocare yang lain yaitu Sinocare Safe AQ UG yang sangat berguna sekali untuk mengukur glukosa darah dan asam urat seperti yang kita lihat ya dalam paket penjualannya ini kita mendapatkan 4 buah box sekaligus 1, 2, 3, dan 4 kita mulai saja dari yang di sebelah kanan saya ini ini merupakan jarum ya disebut juga dengan twist lenset dimana kita mendapatkan jarumnya ini sebanyak 50 buah nah bentuk jarumnya adalah seperti ini ya jarum yang 50 buah ini adalah untuk sekali pakai saja jadi begitu sudah kita gunakan maka harus kita buang jadi kita mendapatkan 1 buah jarum kemudian kita juga mendapatkan strip untuk uji glukosa darah sama seperti jarum yang tadi dimana disini kita juga mendapatkan sebanyak 50 oh iya pastikan pada saat kita menerimanya ini masih dalam keadaan tersegel namun disini segelnya sudah saya buka ya untuk mengecek kemarin ya nah jadi disini kita mendapatkan stripnya itu sebanyak 50 buah saya keluarkan saja kita mendapatkan sebanyak 50 buah strip sangat banyak nah jadi ini merupakan strip untuk mengukur glukosa darah tersebut kita mendapatkannya sebanyak 50 bentuk dari stripnya itu ya sama saja sih seperti yang lain nah jadi bentuk dari stripnya saya akan coba keluarkan oke nah jadi inilah bentuk dari stripnya tersebut nah bentuk dari stripnya adalah seperti ini jadi nanti inilah yang kita pasangkan ke peralatannya atau alat untuk mengukur gula darah dan juga asam urat kita ya selain ini kita juga mendapatkan strip yaitu strip untuk asam urat untuk asam urat ini jumlahnya juga sama seperti yang tadi yaitu sebanyak 50 buah juga yang kita dapatkan 50 buah strip sangat banyak sekali ya jadi ini bisa kita pakai berbulan-bulan ya selain daripada itu kita juga mendapatkan chip seperti ini dimana chip ini harus kita masukkan dulu ke alat ukurnya nanti untuk mengukur asam urat kita jadi bentuk dari chipnya adalah seperti ini untuk kodenya masing-masing peralatan itu berbeda-beda saya mendapatkan kodenya disini adalah 601 jadi ini adalah kodenya kemudian ini adalah untuk stripnya ya strip untuk asam urat tadi jadi kita mendapatkan sebanyak 50 buah strip juga oke nah selanjutnya apalagi yang kita dapatkan jadi nah ini juga pastikan dalam keadaan tersegel ya tentunya adalah alat untuk mengukurnya boxnya adalah bentuknya seperti ini ini merupakan beberapa fungsi-fungsinya atau keterangan-keterangan lainnya bifungsional ya jadi fungsinya disini ada dua bisa untuk mengukur glukosa darah dan juga bisa mengukur untuk asam urat kita ya akurasinya disini juga diklaim tinggi ya kalau nggak salah sampai dengan 95% nah ini bentuk-bentuknya yang lain disini juga tertera bagaimana cara penggunaannya sangat mudah sih tinggal kita masukkan saja stripnya ke tempat yang sudah tersedia ya nah kita keluarkan saja untuk melihat apa saja sih yang kita dapatkan di box yang satunya ini ini ternyata kita juga mendapatkan tas penyimpanan ya seperti yang kita lihat yang kita dapatkan itu kita mendapatkan ini sepertinya adalah buku petunjuknya saya coba untuk buka saja untuk buku petunjuknya ini kita sobek saja ya apa saja di dalamnya ini kita buka saja baik kita mendapatkan ada sebanyak 3 buah jadi yang pertama disini ada panduan pengguna jadi silakan ini dibaca panduan pengguna alat-alat glukosa darah dan asam urat silakan ini dibaca sebelum menggunakan peralatannya jadi semuanya ada disini bisa dipelajari bagaimana menggunakan alatnya kemudian kita juga mendapatkan satu lagi itu kita juga mendapatkan yang ini adalah user manual dengan menggunakan bahasa Inggris yang tadi menggunakan bahasa Indonesia jadi sebenarnya ini adalah sama saja ya satu menggunakan bahasa Inggris satunya lagi menggunakan bahasa Indonesia kemudian kita juga mendapatkan kartu skala ya kartu indikator glukosa darah jadi disini ada ukuran-ukurannya jadi nanti nilai yang terbaca asam urat juga ada ya jadi nilai yang terbaca nanti bisa kita cek disini apakah dia rendah, normal, dan seterusnya disini ada batasan-batasannya yang bisa kita lihat nanti ya oke kemudian selanjutnya ini adalah lansetnya kita coba lihat ya kalau tidak salah ini namanya adalah lanset karena saya juga bukan orang kesehatan kita buka saja nah kemudian apa yang kita dapatkan disini ini ada manualnya juga yang kita dapatkan disini ya ini ada manualnya juga yang kita dapatkan nah bentuk manualnya adalah seperti ini standar saja sih ya kemudian ini adalah pena-nya pena untuk apa namanya untuk jarum yang tadi jadi jarumnya kita masukkan ke sini nanti ya tinggal kita masukkan saja jadi setelah kita masukkan ini kita pasang lalu ini ada apa namanya angka-angka jadi kalau saya tidak salah nih semakin tinggi angkanya maka itu semakin panjang jarum yang keluar ya jadi akan semakin banyak darah yang keluar biasanya sih orang makanya dari 3,5 sampai dengan 5 ya jadi disesuaikan aja nanti ya baterai alkaline kita juga mendapatkan baterai alkaline ada 2 kita buka aja baterainya oke nah ini adalah baterai alkaline yang kita dapatkan dari produk Sinocare ini dan ini adalah produk dari Sinocare untuk mengukur asam urat dan gula darah tersebut U adalah urat sepertinya kemudian glukosa ini adalah untuk gula ya jadi G ini adalah untuk gula jadi gampang diingat ya kemudian tombolnya ada 3 ya tombol power kemudian tombol panah ke atas dan tombol panah ke bawah kemudian disini juga ada nih ini sepertinya adalah untuk memasukkan chip yang ini ya jadi kita masukkan ke situ sebelum kita menggunakannya kemudian disisi bagian belakangnya ini adalah injektornya jadi dengan menggunakan injektornya ini tentunya stripnya mudah untuk dibuang jadi tidak perlu kita pegang jadi bisa kita buang begitu saja mudah kemudian baterainya ini baterainya menggunakan 2 buah baterai AAA yang sudah disediakan tadi kita coba masukkan saja langsung baterainya kita coba set tanggalnya dan seterusnya kita coba kan ya oke ada bunyi beep berarti alatnya sudah berfungsi cara pengopresinya kita akan coba untuk meng-set tanggalnya kita pencet tombol panah ke bawah tekan lama jangan dilepas oke kita akan set nah ini adalah untuk tahun 2021 kemudian bulan ini sepertinya bulan sekarang adalah bulan 8 kemudian ini adalah tanggal tanggal sekarang adalah tanggal 8 untuk menyalakannya tinggal kita tekan tombol power selama 3 detik dia akan menyala dengan sendirinya nah seperti itu ya lalu apabila kita ingin mematikannya tinggal kita tekan juga selama 3 detik maka dengan sendirinya dia juga akan mati seperti itu sebelum kita menggunakannya jangan lupa untuk kodenya ini kita masukkan dulu seperti ini dalam keadaan mati ya kita masukkan nah kemudian dan tidak akan membaca kodenya 601 kita tunggu sampai prosesnya selesai mati kalau sudah mati berarti sudah selesai maka ini kita buka ya ini kita buka kemudian kita coba pasangkan saya akan tes langsung ya alat ini ya kita akan pasangkan jarumnya di sini ya ini jarumnya kita pasang di sini oke seperti itu didorong ya nah pelindung dari ininya harus saya buka dulu seperti itu jarumnya kemudian ini kita pasang kemudian ini kita tarik ini sudah saya tarik nih saya set aja di angka 4 jarumnya oke saya set di angka 4 kemudian kita persiapkan alatnya stripnya ini adalah untuk glukosa darah glukosa darah berarti G kita ambil satu stripnya oke ini saya ambil satu glukosa darah kita taruh di ini ya jangan sampai kebalik nah ini kita taruh ini glukosa darah kita taruh di sini jadi kalau begitu kita masuknya sudah sempurna maka muncul di sini nih tulisan glue glukosa ya kemudian selanjutnya kita ambil juga ini adalah untuk asam urat asam urat kita ambil juga satu oke ini kita ambil satu untuk asam urat kita masukkan juga ke alatnya ini U nah ini kalau masuknya sudah sempurna jadi simbol darahnya keluar nih ada di sini nih U ya muncul dia kemudian selanjutnya kita persiapkan saya sudah menyiapkan juga di sini adalah alkohol swab saya sudah siapkan kita bersihkan dulu mudah-mudahan ini berhasil ya karena saya belum pernah mencobakan sebelumnya oke kita coba ukur karena ini adalah pengalaman pertama kali saya juga ya karena sebelumnya belum pernah saya mencobakannya kita coba bersihkan jari yang akan kita ambil darahnya tersebut oke setelah bersih kemudian alatnya ini tadi sudah kita tarik ya kita taruh di nomor tiga eh di nomor empat saya taruhnya kemudian kita coba ya mudah-mudahan ini berhasil oke udah kita ambil darahnya oke itu darahnya keluar udah mulai ini cukup ya kita coba ambil ada tulisannya low berarti kurang ya darahnya kali ya berarti ini harus saya ambil lagi nih chipsetnya atau saya harus keluarkan lagi sepertinya ya ini berarti gagal harus kita ulang lagi sekali lagi berarti di sini untuk asam uratnya itu nilainya yang saya dapatkan ini adalah 6,6 sementara untuk glukosa sepertinya ini kurang ya darah yang keluar kurang saya akan coba ambil lagi darahnya tentunya chipsetnya ini atau apanya namanya stripnya ini harus saya ganti dengan yang tadi itu kurang nah ini saya coba untuk menetaskannya lagi nah itu udah kita coba tunggu hasilnya keluar oke udah muncul hasilnya ya jadi hasilnya seperti yang terlihat untuk glukosa saya itu adalah 152 ya ini adalah glukosanya 152 apakah ini normal atau tidak dengan asam urat tadi 6,6 kemudian glukosa 152 normal atau tidak ya karena saya bukan orang kesehatan nanti bisa kita lihat kita googling aja apakah itu sesuai atau tidak ya baik demikianlah alat untuk mengukur gula darah dari Sinocare ini gula darah dan asam urat semoga saja review ini bermanfaat jangan lupa untuk terus menjaga kesehatannya dan mendukung channel ini cukup dengan cara subscribe share ke teman-temannya dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru terima kasih sampai ketemu lagi di video berikutnya selamat menikmati